Pus pengemanan dan fasilitas lainnya dibangun, Pulau Sain bakal jadi destinasi wisata baru yang bisa saingi Raja Ampat. Pembangunan Pulau Sain terluput dari perhatian pejabat bupati Halmaira Tengah Ikram Sangaji. Mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan Raja Ampat Provinsi Papua Barat dan merupakan pulau terluar dari Halmaira Tengah, Pulau Sain bakal disulap dan dipercantik Ikram menjadi destinasi wisata baru di Indonesia. Guna mengujudkan rencana tersebut, Ikram mengutus kepala bagian perbatasan Abdullah Takene dan tim ke Pulau Sain. Diketahui, saing masuk wilayah kecamatan Pulau Gbe. Kunjungan air pekan lalu itu juga untuk melihat fasilitas yang sudah dibangun dan potensi apa yang perlu dikembangkan di Pulau Sain. Hasil lautnya melimpa, Pulau Sain dengan panjang 6 km dan lebar 3 km ini juga potensial untuk kopra. Kata Abdullah kepada MMC Group, Minggu 8 Juni 2023 malam. Dari kunjungannya bersama tim, Abdullah mengusulkan perlu dibangun pos pengamanan. Dengan dibangunnya pos pengamanan, petani dan nelayan menurut Abdullah bisa bermukin dan mendiami pulau tersebut. Selama ini, masyarakat desa Uniaw yang mengolah kopra dan menangkap ikan di pulau tersebut, ucapnya. Dari kunjungan itu pula, bisa disimpulkan jika pulau terluar sangat potensial untuk pengembangan sektor pariwisata. View laut yang cantik dengan perang pasir putih yang menggoda menjadi daya tarik untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Jika fasilitas wisatanya dibangun, Pulau Sain bisa menyaingi Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Kami topang upaya Bupati Ikram Sanghaji dalam mempercantik Pulau Sain, sehingga menjadi destinasi wisata favorit di Indonesia. Kata Firman, warga WD yang sudah beberapa kali mengunjungi pulau tersebut. Kata Firman, warga WD yang ada di pulau tersebut. Kata Firman, warga WD yang sudah di hemat di pulau tersebut. Untuk itu, setidaknya dihubungi langkah untuk bicara tanpa gumpang menang. Yang sudah ada di pulau toilet. sejak tario disini akan kita menuju ke Pulau Sain sekitar berapa jam? 2 jam 2 jam 2 jam akan kita menuju ke Pulau Sain demikian informasi Bapak 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 Dari Weda, Kabupaten Halmahera, Tengah Provinsi Malkutara, MNC TV mengabarkan.